Intro Selamat malam, salam sejahtera isu hahat malam ini Kerajaan laksana misi bawa pulang rakyat Malaysia dari India Kata Hisamuddin, berita sepenuhnya Kerajaan akan melaksanakan misi ripatriasi Bagi membawa pulang rakyat Malaysia di wilayah utara dan barat India Susulan penularan gelombang kedua COVID-19 di negara itu Menteri Luar Datuk Sri Hisamuddin Tun Husin berkata Misi ripatriasi itu akan dilaksanakan Menggunakan pesawat sewaan khas dari Malaysia Katanya pesawat tersebut akan berlepas ke New Delhi dan Mumbai, India Dalam masa terdekat, sebaik sahaja urusan berkaitan Termasuk kelulusan penerbangan daripada kerajaan India Diporolehi Jelas beliau lagi misi tersebut dilaksanakan Dengan kerjasama agensi pengurusan bencana negara NADMA dan Kementerian Kesehatan Malaysia KKM Penting untuk saya tegaskan Keputusan untuk melaksanakan misi ripatriasi ini Dibuat secara bersama melibatkan pelbagai agensi Malah keputusan ini turut mengambil kira maklumat hasil pemerhatian Dan analisis yang dibuat oleh pejabat-pejabat perwakilan Malaysia di India Katanya dalam satu kenyataan di sini hari ini Tambah Hisamuddin, rakyat Malaysia yang dibawa pulang menerusi misi tersebut Diwajibkan menjalani ujian COVID-19 sebelum berlepas dan sebaik tiba Selain itu mereka juga wajib menjalani kuarantin selama 14 hari Di pusat kuarantin yang ditetapkan oleh kerajaan katanya Misi ripatriasi kali ini tidak melibatkan wilayah selatan dan timur India Memandangkan situasi di wilayah-wilayah berkenan masih terkawal Kementerian Luar Negeri melalui Konsulat General Malaysia di Chennai Akan terus memantau situasi di wilayah-wilayah berkenan Dan membuat penilaian berterusan bagi memastikan keselamatan serta kebajikan Rakyat Malaysia di sana terus dijaga kata beliau Hisamuddin dalam masa yang sama Mengingatkan agar semua rakyat Malaysia di India khususnya di wilayah utara dan barat Sentiasa berhubung dengan Suruhan Jaya Tinggi Malaysia di New Delhi Dan Konsulat General Malaysia di Mumbai Bagi mendapatkan maklumat terkini berkaitan misi tersebut Atau mendapat sebarang bantuan konsular Katanya misi repatriasi pernah dilaksanakan Semasa penularan pandemik COVID-19 Melibatkan misi dari Wuhan, China, Iran dan Itali pada tahun lalu Berita di petik dari Astro Awani Sekian isu saat petang ini Jangan lupa tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye-bye